Rusia, Cina, dan Iran mengadakan latihan maritim lima hari di Teluk Oman. Ketiga negara berusaha untuk meningkatkan keamanan angkatan laut di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat. Dikutip dari arti.com, pada Kamis 16 Maret, Kementerian Pertahanan Cina memberikan penjelasan. Kementerian itu mengatakan latihan militer obligasi keamanan 2023 di Teluk Oman berlangsung dari 15 hingga 19 Maret. Diungkapkan latihan ini akan membantu memperdalam kerjasama praktis antara angkatan laut ketiga negara, termasuk lebih lanjut menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk bersama-sama menjaga keamanan maritim. Cina menilai latihan ini akan menyuntikkan energi positif ke dalam perdamaian dan stabilitas kawasan. Kementerian Pertahanan Cina mencatatkan obligasi keamanan 2023 dibangun di atas latihan yang diadakan oleh Cina, Rusia, dan Iran pada tahun 2019 dan 2022. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Rusia Sorge Soegu menyatakan kerjasama antara Moskow dan Beijing mencapai tingkat baru. Dengan hubungan kemitraan ini berfungsi sebagai salah satu pencegah utama kegiatan agresif Amerika Serikat dan antek-anteknya di Asia dan wilayah Pasifik. Pada akhir Februari, Cina melakukan latihan angkatan laut lainnya dengan Rusia bersama Afrika Selatan. Sementara Praetoria menyebutkan sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi antara ketiga negara. Namun media barat mencap langkah tersebut kontroversial mengingat konflik Ukraina masih berlangsung. Terima kasih telah menonton!